Baiklah, itulah yang ada dalam pikiranku. Chen Jiu langsung setuju dengan wajah gembira dan berkata, Apa kekuranganmu? Kamu punya kekebalan tubuh yang lemah terhadap pria seperti apa? Cepat beritahu aku. Guru, kamu nakal sekali. Bagaimana aku bisa memberitahu mutipe pria seperti apa yang aku suka? Keempat gadis itu cemberut genit dan merasa malu. Jika kau tidak mau menceritakannya, maka aku akan mengarang cerita untukmu. Chen Jiu tidak mempermasalahkannya dan berkata, Fang Rou, kamu suka pria tampan. Meng Meng, kamu suka uang. Qian Yuer, kamu suka pahlawan. Xiao Yan, kamu suka kekuasaan. Tuan Chen, apakah maksudmu tidak ada satupun dari kami? Keempat peri, yang merupakan orang baik. Sambil memutar mata, keempat peri itu sangat tidak senang dengan kata-kata Zhang Xuan. Jangan salah paham. Kami hanya berakting. Tentu saja, kami harus sedikit melebih-lebihkan. Selain itu, jika aku bertanya padamu dan kau tidak memberitahuku kelemahanmu, aku harus mencari cara untuk menciptakannya untukmu. Kata Chen Jiu dengan canggung. Baiklah, kalau begitu, kelemahan kita memang tidak pantas untuk ditunjukkan di depan umum. Xiao Yan dan para gadis memikirkannya dan tidak melanjutkan pertengkaran. Ahem, ahem. Karena kalian semua sudah setuju, mari kita mulai. Kalian harus bekerja sama denganku, mengerti. Chen Jiu tiba-tiba menjadi serius dan berkata, Fang Rou, nanti, seorang pria tampan akan berjalan di depanmu. Kamu harus tergila-gila padanya, mengerti. Ya, aku mengerti. Fang Rou menyipitkan matanya dan tersenyum jenaka. Dia merasa ini sangat menarik. Tunggu sebentar, biar aku atur ulang penampilanku. Chen Jiu juga ikut berperan. Ia pergi ke kamar mandi di samping dan berganti pakaian dengan jubah yang sangat indah dengan ukiran naga dan burung phoenix di atasnya. Ketika dia muncul lagi, temperamen Chen Jiu telah berubah drastis, dan citranya telah berubah drastis. Beberapa saat yang lalu, dia masih seorang guru yang disegani. Tetapi sekarang, dia telah menjadi tuan muda yang sangat tampan. Tubuhnya memancarkan ketampanan yang tak tertandingi. Wajahnya yang tegas tampak seperti diukir oleh pisau, dan matanya yang dalam tampaknya dapat melihat hati orang-orang dengan pandangan sekilas, menyebabkan jantung gadis kecil itu berdebar-debar dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Wah, dia tampan sekali. Aku tidak menyangka dia begitu tampan. Keempat gadis itu tidak dapat menahan rasa terkejut. Chen Jiu menatap lurus ke arah Fang Rou dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Tatapannya yang tulus dan penuh gairah membuat Fang Rou tersipu dan malu. Dia tidak berani menghadapinya. Cantik, aku ingin tahu apakah kau bersedia menemaniku selama sisa hidup kita. Kata-kata Chen Jiu berikutnya, yang terdengar seperti sebuah pengakuan, membuat Fang Rou tidak bisa menahan rasa gembiranya. Sejujurnya, pria tampan yang mengajukan permintaan seperti itu membuatnya sangat tersentuh. Meskipun dia tahu itu hanya akting, jantungnya tetap berdetak lebih cepat. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak ingin melawan hatinya, jadi dia menganggup dan berkata, Aku bersedia. Tetapi kemudian, saat Fang Rou tengah mengagumi keindahan cinta, kata-kata Chen Jiu hampir membuatnya marah setengah mati. Kecantikanku, silakan turun dan biarkan aku menunggangimu. Mari kita melintasi dunia bersama. Di mata Chen Jiu, Fang Rou kembali seperti kuda spiritual. Aku, Fang Rou melotot ke arah Chen Jiu dan tak dapat menahan rasa kesalnya. Kecantikanku, mengapa kau tidak ingin aku menunggangimu? Chen Jiu berpose sangat genit, yang sangat keren. Katakan ya, ini hanya akting. Ini hanya akting. Ketiga gadis di samping mereka sangat terhibur dan mengingatkannya satu demi satu. Aku bersedia. Fang Rou melotot penuh kebencian padanya, tetapi tetap memutuskan untuk ikut bermain dan melihat trik apa yang dia miliki. Tubuhnya yang sangat lembut bagaikan ular air yang meluncur turun dengan anggun. Bokongnya yang kencang dan lekup tubuhnya yang indah membuat orang-orang tak henti-hentinya membayangkannya. Dengan kecantikan seperti itu, pria mana yang tidak ingin menungganginya? Cantik, mulai sekarang kau adalah kudaku yang lembut. Aku akan memperlakukanmu dengan baik selama sisa hidupku. Saat Chen Jiu berbicara, dia tanpa basa-basi menunggangi pinggang ramping Fang Rou. Merasakan kelembutannya, dia bahkan lebih bangga. Apakah itu cukup? Fang Rou merasakan pria itu menungganginya dan benar-benar tidak tahan. Tidak, kamu harus berputar dua kali. Mengmeng yang ada di samping berteriak. Benar sekali, berputar dua kali akan semakin menggetarkan penonton. Chen Jiu juga sangat bangga. Dia langsung menepuk pantat harum di belakangnya dengan tangannya yang besar. Hiyah, dia mendesak kuda itu maju. Ah, kamu orang jahat. Fang Rou menjerit kesakitan. Dan perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini membuatnya semakin malu dan kesal. Dia tidak dapat menahan diri dan mulai merangkak maju. Ya Tuhan, Dewi Pencipta yang bermartabat benar-benar ditunggangi seperti ini. Aku berani mengatakan bahwa pelajaran lusa pasti akan menimbulkan sensasi. Zhao Yan dan yang lainnya menyaksikan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya lebih dan lebih. Jangan terlalu bangga. Sekarang giliranmu. Fang Rou berputar dua kali dan menatap ketiga Dewi lainnya dengan penuh kebencian, meminta mereka untuk berbagi suka dan duka bersama. Aku akan melakukannya. Kelihatannya menyenangkan. Mengmeng berdiri tanpa ragu-ragu. Cantik, aku akan memberimu satu batu dewa setiap hari. Ikutlah denganku. Bagaimana? Chen Jiu segera bertindak. Dia mengeluarkan batu dewa dan melambaikannya di depan mata Mengmeng, mengundangnya dengan niat baik. Eh, apakah kau pikir aku, Dewi Tian Meng, begitu mudah dibujuk? Terkejut, Mengmeng buru-buru menganggup dan berkata, Oke, oke, aku bersedia pergi bersamamu. Kalau begitu, ambillah batu dewa itu, turunlah dan biarkan aku menunggangimu. Chen Jiu menyerahkan batu dewa itu dan segera meminta untuk menunggangi Mengmeng. Bukankah ini agak terlalu cepat? Sekalipun itu kuda spiritual, pasti ada proses penerimaan psikologis, kan? Mengmeng merasa sedikit malu dan mengemukakan pendapatnya. Mengmeng, ini hanya akting. Waktu kelas terbatas. Tentu saja, kamu harus bergegas. Chen Jiu menasihati dengan serius. Baiklah, kalau begitu aku akan menurutimu. Mengmeng tidak banyak berpikir. Dia mengambil batu dewa dan segera merangkak di tanah dengan patuh. Eh, ini, Mengmeng mengenakan rok tutu. Saat merangkak, bokongnya yang harum terlihat samar-samar di bawah sinar bulan. Itu sangat menarik. Jika bukan karena Chen Jiu yang menahan diri dengan paksa, dia benar-benar ingin naik dan mencicipinya. Guru Chen, jangan bilang kalau kamu tertarik dengan bokong kuda. Zhao Yan dan yang lainnya mengingatkannya dengan terus terang. Ahem, jangan salah paham. Aku hanya ingin membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Tidak ada maksud lain. Chen Jiu menjelaskannya secara acak. Dia tidak sabar untuk menunggangi pinggang Mengmeng. Perasaan menungganginya sangat riang. 822. Chen Jiu, dengan kekuatan tempur dewa perang tingkat ketiga, menunggangi Mengmeng, peri tingkat penciptaan, di sekitar kantor. Ini setara dengan manusia yang menunggangi perisungguhan, perbedaannya sangat besar. Tentu saja, perbedaan yang sangat besar ini menimbulkan perasaan khusus di hati Chen Jiu, yaitu rasa bangga dan arogan. Mengmeng merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak secara khusus menahan perasaan ini, karena dia adalah seorang wanita dalam tubuh dan pikiran. Sebagai seorang pria, ia terlahir dengan kemampuan untuk mengendalikan wanita, dan wanita secara alami ingin dikendalikan oleh pria. Meskipun mereka berakting, ini sejalan dengan sifat mereka, jadi mereka tidak terlalu peduli tentang hal itu. Ini, apakah kita terlalu berkorban dengan melakukan ini? Melihat Mengmeng ditunggangi lagi, Zhao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Aku juga merasa ini agak berlebihan. Kian Yuer terdiam, dan dia juga menyesalinya. Dua saudari, jangan lupakan janji kita. Kita harus melatih Chen Jiu dengan baik. Kalau tidak, bukankah akan memalukan bagi saudari Ding Siang? Bagaimana seorang pria biasa bisa mendapatkan cintanya? Bujukan Fang Rou adalah untuk mendukung Chen Jiu. Aku membiarkannya menunggangiku, jadi tentu saja kamu tidak terkecuali. Aduh, aku hanya khawatir kalau dalam jangka panjang, apakah kita harus berkorban lebih banyak lagi? Zhao Yan menghela nafas dan juga sedikit khawatir. Chen Jiu tidak bisa berhubungan seks, kita tidak perlu terlalu peduli, kan? Selama kita memperlakukannya sebagai saudara perempuan, membiarkan dia melihat dan menyentuh kita, apa masalahnya? Fang Rou membujuk lagi. Iya, anggap saja dia sebagai saudara perempuan, itu jauh lebih mudah diterima. Kian Yuer menganggup dan tidak bisa menahan perasaan lebih rileks. Tapi bagaimanapun juga dia seorang pria, Zhao Yan terdiam, ini adalah satu-satunya cara, kalau tidak, akan sangat memalukan bagi mereka untuk menerima ditunggangi oleh seorang pria. Setelah Chen Jiu selesai menunggangi Meng Meng, ia segera mengganti pakaiannya, dan sikapnya berubah sekali lagi. Ia menjadi pahlawan besar yang dihormati oleh semua orang, dan wajahnya dipenuhi dengan kemurahan hati dan kebenaran. Ia mampu secara tak kasat mata menghalangi hati orang lain dan membuat pikiran jahat mundur. Chen Jiu adalah kaisar darah naga, jadi wajar saja kalau dia tidak kekurangan semangat kepahlawanan ini. Begitu dia menunjukkannya, keempat wanita itu terkejut dan terus-menerus mengaguminya. Chen Jiu datang ke hadapan Kian Yuer dan bertanya langsung, kuda giok putih yang sangat bagus. Aku, Chen Jiu, telah menjadi kuda militer sepanjang hidupku. Aku telah membasmi kejahatan, membela kebenaran, membela negara, dan dikagumi oleh banyak orang. Namun, aku kekurangan kuda yang berharga. Aku ingin tahu apakah kau bersedia menjadi kudaku yang berharga dan bertempur bersamaku demi negara dan rakyat. Semangat heroik ini menggerakkan Kian Yuer. Dia ragu sejenak, lalu segera mengangguk dan berkata, Aku bersedia. Kian Yuer yang sombong dan angku tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil inisiatif untuk membungkuk dan merangkak di depan Chen Jiu, meminta untuk ditunggangi olehnya. Tubuhnya yang indah sangat mulia di dunia. Bahkan jika dia merangkak, dia berani menentang surga. Pria biasa tentu tidak berani menunggangi wanita cantik seperti itu, tapi siapakah Chen Jiu? Sekarang dia sedang menunggangi sesuatu yang besar. Bisa dikatakan keberaniannya lebih tinggi dari langit. Dewi mana yang tidak berani dia tunggangi. Dengan langkah besar, Chen Jiu menunggangi Kian Yuer tanpa ragu-ragu. Saat dia merangkak, dia berputar-putar di sekitar ruangan beberapa kali. Berikutnya, giliran Zhao Yan. Chen Jiu bahkan mengeluarkan jubah kaisar darah naga miliknya. Ia bagaikan kaisar abadi yang menguasai dunia dan tak seorang pun berani menentangnya. Kuda yang menakjubkan, Aku ingin tahu apakah kamu bersedia menjadi tungganganku dan menemaniku menyatukan dunia. Chen Jiu menatap lurus ke arah Zhao Yan dengan keagungan yang tak terduga. Aku, aku bersedia. Zhao Yan terkejut dengan sikap Chen Jiu, tetapi dia tetap setuju. Kalau begitu, kenapa kau tidak cepat-cepat turun? Teriak Chen Jiu, membuat tubuh Zhao Yan gemetar. Namun, dia tetap turun dengan hati-hati. Pada saat ini, gadis surgawi penciptaan nomor satu yang mengejutkan Institut Ilahi, Zhao Yan, benar-benar merangkak di hadapan Chen Jiu dan dengan sukarela mengizinkannya untuk menungganginya. Meskipun mereka tahu itu hanya sandiwara, begitu dipublikasikan, itu pasti akan menyebabkan kegemparan hebat. Jiah, saat berkuda, Chen Jiu menggunakan kakinya untuk menjepit pinggang kecil Zhao Yan. Tangannya yang besar juga terus menepuk pantatnya yang harum. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Uh, Zhao Yan mengerang pelan. Pinggangnya yang kecil adalah salah satu titik paling sensitifnya. Dia sudah cukup malu ketika pria ini menjepitnya dengan erat. Sekarang setelah dia langsung menepuk pantatnya yang harum, getaran hasrat ini tersalurkan ke lubuk hatinya, menyebabkan wajahnya semakin memerah. Chen Jiu yang terkutuk itu, dia tidak akan mengatakan bahwa aku bernafsu lagi, kan? Zhao Yan menggertakan giginya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan kedua kakinya saat dia berjalan. Akan tetapi, akan lebih baik jika dia tidak mengatupkan kedua kakinya. Begitu dia melakukannya, sensasinya menjadi lebih intens, membuatnya semakin malu. Setelah serangkaian latihan yang tidak masuk akal, Chen Jiu akhirnya berakhir dalam situasi yang membuatnya sangat puas. Menghadapi wajah cantik keempat gadis itu, dia bahkan lebih tidak berperasaan saat memuji mereka. Bagus sekali, penampilan kalian hari ini sangat bagus. Saat waktunya ceramah, kita akan tampil seperti ini. Chen Jiu, kau tidak benar-benar akan menunggangi kami di depan seluruh sekolah, kan? Betapa memalukannya hal itu. Keempat gadis itu ragu-ragu, mereka hampir mati malu di kantor ini ketika tidak ada yang melihat. Jika itu dilakukan di depan seluruh sekolah, bagaimana mereka bisa hidup? Baiklah, aku akan bersikap fleksibel dalam hal skala. Aku pasti tidak akan membiarkanmu merasa bahwa itu tidak dapat diterima. Tidakkah kau percaya padaku? Sambil berbicara, Chen Jiu mengemasi perlengkapan mengajarnya dan berpura-pura memberi kuliah. Cukup sekian untuk hari ini. Sampai jumpa lusa. Baiklah, sampai jumpa lusa. Keempat gadis itu mengangguk. Melihat punggung Chen Jiu, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit rumit. Setelah kembali, Ding Siang tentu saja tidak tahan dan merasa pusing lagi dan lagi. Waktu berlalu, dan segera tiba saatnya ceramah Chen Jiu lagi. 1,86 juta orang. Jumlah orang bertambah lagi, tetapi tidak begitu kentara lagi. Setelah Chen Jiu dan keempat peri itu menaklukkan kudaroh, itu bahkan lebih mengejutkan dan membuat banyak orang menghela nafas. Ternyata empat peri penciptaan begitu mudah dibujuk. Jika kami tahu lebih awal, kami akan naik lebih awal. Itu hanya akting. Chen Jiu tidak bertindak terlalu jauh, dan dia tidak menunggangi keempat gadis itu di depan umum. Setelah mereka mengangguk setuju, dia mengakhiri pertunjukan. Hal ini membuat mereka semua menghela nafas lega dan diam-diam berseru bahwa Chen Jiu punya hati nurani. Akan tetapi, karena dia tidak benar-benar perlu menunggangi kami, mengapa dia harus melakukan itu selama latihan? Sedikit keraguan pun muncul dalam hati gadis-gadis itu. Para siswa, kelas kita berikutnya akan fokus pada pelatihan kudaroh. Kalian tidak boleh melewatkannya. Chen Jiu akhirnya meninggalkan semua orang dengan harapan, yaitu mengakhiri kelas dengan tegas. 823 Para siswa, kalian datang di waktu yang tepat. Haruskah kita berlatih untuk lusa? Chen Jiu tersenyum polos menghadapi kekesalan keempat peri itu. Chen Jiu, jangan bertindak terlalu jauh. Bagaimana kamu bisa melatih kami? Qian Yu, R menatapnya dengan penuh kebencian. Chen Jiu, jangan coba-coba. tatapan lembut Fang Rou juga berubah tidak puas. Chen Jiu, kami punya batas saat membantumu. Kata Zhao Yan dengan wajah dingin. Benar sekali. Kami bukan kuda betina. Kami tidak mau dilatih olehmu. Teriak Meng Meng akhirnya. Meng Meng, jangan bicara. Sayang, begitu Meng Meng membuka mulutnya, dia langsung disambut dengan rasa jijik dari ketiga peri lainnya. Apa yang salah dengan saya? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Kita ini bukan kuda betina sejak awal. Meng Meng masih merasa telah dizalimi. Hei, jangan bandingkan kami dengan kuda betina, oke? Zhao Yan memutar matanya dan tak dapat menahan diri untuk mengingatkan gadis kecil yang polos ini. Teman-teman peri, saya rasa kalian harus mendengarkan penjelasan saya. Setidaknya jika kamu ingin marah, kamu harus menunggu sampai aku selesai berbicara, oke? Chen Jiu membujuk dengan tidak berdaya. Oh, apalagi yang ingin Anda katakan. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kami tidak akan dilatih olehmu. Keempat peri itu memperingatkan dengan serius. Baiklah, ketika aku mengatakan, latihan, aku mengatakannya agar semua orang mendengarnya. Sebenarnya, aku hanya seorang kusir kecil. Beraninya aku melatih kalian berempat peri. Jika kita berbicara tentang pelatihan, bukankah aku selalu dilatih oleh kalian? Chen Jiu buru-buru berkata dengan ramah, berkat pelatihanmu yang saksama, aku mampu mencapai begitu banyak hal dan mampu tertawa dengan bangga di Institut Ilahi. Jasaku adalah kehormatanmu, bukan? Chen Jiu, aku tidak menyangka kamu memiliki kesadaran seperti itu. Kami benar-benar bersyukur, benar saja, kata-katanya menyentuh hati keempat peri itu, dan mereka semua menjadi bahagia lagi. Namun, seolah-olah mereka khawatir Chen Jiu akan berpikir terlalu banyak, mereka berkata lagi, Chen Jiu, kami hanya ingin membantumu, kami jelas tidak memanfaatkanmu. Aku tahu, bahkan jika kau ingin memanfaatkanku, aku bersedia melakukannya. Merupakan suatu berkah bahwa aku, Chen Jiu, telah berkultifasi selama delapan kehidupan dan dipilih olehmu. Chen Jiu segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baiklah, Chen Jiu, jangan bahas ini lagi. Bagaimana tepatnya kamu akan melatihnya? Beritahu kami, keempat peri itu sangat gembira mendengar pujian Chen Jiu, dan kemarahan mereka pun langsung meredah. Metode latihannya sangat sederhana, Anda hanya perlu membuat serangkaian latihan berdasarkan hobi Anda, kata Chen Jiu misterius. Hadiah untuk pelatihan, bisakah Anda menjelaskannya lebih spesifik? Keempat peri itu tidak dapat menahan rasa tertarik. Biar saya beri contoh. Misalnya, bukankah Fang Rou penggemar pria tampan? Selama dia patuh, dia bisa membiarkan pria tampan itu mendekatinya. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, temperamen seekor kuda bisa berubah total. Chen Jiu langsung berkata dengan benar, menunjukkan ketidakkegoisannya. Meski begitu, Fang Rou tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa aku merasa bahwa jika demikian, aku tidak hanya akan dimanfaatkan olehmu, tetapi aku juga harus mengambil inisiatif untuk membiarkanmu memanfaatkanku? Apakah aku sebodoh itu? Apa yang kamu bicarakan? Apa bagusnya memanfaatkan kuda, guru? Anda bukan orang jahat yang punya pikiran lain tentang kuda, kan? Lagipula, dengan kesehatan guru, bahkan jika kau memberiku seorang wanita, aku tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi seekor kuda. Chen Jiu langsung menangis sedih. Guru, sejujurnya, Anda sangat ahli dalam menunggang kuda. Apakah Anda tidak punya cara untuk menyembuhkan penyakit Anda? Fang Rou tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Huh, Apakah kau tidak pernah mendengar bahwa seorang dokter sulit menyembuhkan dirinya sendiri? Keluh Chen Jiu. Baiklah, guru, jangan bersedih. Kami setuju untuk membiarkanmu melatih kami. Oke. Kempat peri itu akhirnya melunak. Melihat penampilan Chen Jiu, mereka tidak bisa tidak percaya bahwa dia benar-benar jujur. Tentu saja, yang terpenting adalah mereka tidak ingin pria ini tidak bisa bangun. Mereka dengan tulus ingin membantunya. Sambil berbicara, Fang Rou mengambil inisiatif untuk berjalan tepat di depan Chen Jiu dan bertanya, Guru, tolong latih aku. Eh, ini, oke, Chen Jiu menatap peri lembut yang berinisiatif memintanya untuk melatihnya. Meskipun dia tahu itu hanya akting, dia tidak bisa menahan perasaan gembira dan gembira. Guru, bagaimana Anda ingin melatihku? Melihat Chen Jiu yang sedikit tidak wajar, keberanian Fang Rou tiba-tiba tumbuh. Tunggu sebentar, biarkan aku mengubah penampilanku dulu. Saat Chen Jiu berbicara, dia segera berganti pakaian mencolok dan berubah menjadi pria tampan. Chen Jiu berjalan kembali ke Fang Rou dan berkata dengan serius, sekarang aku akan mengajarimu tiga kepatuhan dan empat kebajikan. Kau hanya perlu memberitahuku. Untuk setiap kalimat yang kau ucapkan dengan benar, aku akan memberimu hadiah. Hadiah ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, menyentuh dan memberi makan. Baiklah, tapi kau tidak boleh menyentuhku di sini. Fang Rou menganggup dan sedikit tersipu saat mengingatkannya. Saya tidak tertarik dengan berkuda, jadi saya bisa membicarakannya sekarang. Tiga ketaatan adalah mengikuti ayah sebelum menikah, mengikuti suami setelah menikah, dan mengikuti anak setelah suami meninggal. Empat kebajikan adalah kebajikan wanita, ucapan wanita, penampilan wanita, dan prestasi wanita. Chen Jiu mulai berbicara tentang konsep pria yang lebih unggul dari wanita. Tiga ketaatan adalah mengikuti ayah sebelum menikah. Fang Rou tidak bisa menahan cemberut saat dia mengikutinya. Dia merasa kata-kata ini agak terlalu menindas bagi wanita. Namun, semua pikiran dan ketidakpuasan itu berangsur-angsur menghilang dengan belayan tangan yang besar. Tangan besar Chen Jiu menyentuh puncak kepala Fang Rou Rou dan membelai rambutnya berulang-ulang. Dia seperti hewan peliharaan kecil yang memberinya cinta dan perhatian tanpa henti. Bagus, kamu telah belajar dengan sangat baik dan sangat cepat. Sekarang, aku akan mengajarimu etika dan moralitas manusia. Chen Jiu menjelaskan dengan serius sambil tangannya membelai tubuh Fang Rou dengan lembut. Dia membelai rambutnya, kulitnya yang halus, dan pinggangnya yang ramping. Fang Rou belajar dengan baik. Chen Jiu bahkan dengan berani menepuk pantatnya yang harum, menyebabkan Fang Rou memarahinya sebentar. Chen Jiu tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak keberatan. Dia mengeluarkan buah roh dan memberikannya kepada Fang Rou sebagai hadiah. Ketidakpuasannya berkurang drastis setelah dia mencicipi sedikit rasa manis. Tidak buruk, tidak buruk. Fang Rou, aktingmu sangat bagus. Berikutnya, ketika wajah Fang Rou memerah dan dia hendak meledak, Chen Jiu akhirnya membebaskannya. Pria ini menyentuh bokong Fang Rou yang lembut, indah, dan halus dengan sekuat tenaga. Tidak ada wanita yang mampu menolaknya. Guru, bisakah kami bersikap kurang berani sedikit? Bisakah kau berhenti menyentuh tubuhku? Meng Meng melangkah maju dan mengatakan sesuatu yang hampir membuat Fang Rou mati karena malu. Apakah saya benar-benar berani? Fang Rou memutar matanya. Dia sangat tidak puas. 824 Meng Meng, biar aku yang mengajarimu tata kerama manusia. Chen Jiu penuh dengan kebijaksanaan. Sambil berbicara, dia meminta Meng Meng untuk mengulang kata-katanya. Ketika Meng Meng benar, dia menepuk kepala Meng Meng dengan tangannya yang besar dan menenangkannya. Setelah beberapa saat, ketika Meng Meng terbiasa dengan sentuhannya, tangan besar Chen Jiu menjangkau bagian lain tubuhnya. Smak, Smak pada akhirnya, pantat kecil Meng Meng yang lucu tidak dapat lepas dari tangan Chen Jiu. Dia menepuknya dengan keras dan memuji, kuda yang baik, kamu benar-benar kuda yang baik. Kecerdasanmu dapat dibandingkan dengan kita manusia. Meng Meng memutar matanya. Matanya yang penuh kebencian berkata, aku manusia. Oh, betapa cantiknya sepasang kaki kuda seputih salju. Ayo, biarkan Tuhan memijatmu. Chen Jiu menemukan alasan untuk melakukannya. Dia tidak ragu untuk berjongkok di tanah dan meletakkan tangannya yang besar di pantat Meng Meng. Oh, Meng Meng terkejut. Dia segera menjepit pantatnya untuk mencegah Chen Jiu diam-diam menyerang bagian vitalnya. Dia sangat malu. Kaki yang bagus, kaki yang bagus. Chen Jiu menepuk pantatnya dan berkata, jangan gugup. Saat kita menjadi satu di masa depan, kakimu akan menjadi kakiku. Mari kita berhubungan intim terlebih dahulu. Ini hanya fondasi untuk masa depan. Ini, Meng Meng tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa sedikit pusing. Meskipun dia tahu bahwa manusia dan kuda harus menjaga hubungan yang baik, mereka hanya berpura-pura. Oke. Lagi pula, dia bukan kuda sungguhan. Tentu saja, dia tahu itu tidak nyata. Tangan besar Chen Jiu sangat berhati-hati. Dia sama sekali tidak menyentuh bagian atas paha Meng Meng. Kalau tidak, itu akan membuat Meng Meng kesal dan dia tidak akan bisa bermain dengannya bahkan jika dia mau. Chen Jiu bermain dengan Meng Meng beberapa saat. Ketika kaki Meng Meng gemetar tak terkendali, dia segera melepaskannya. Setelah itu, Qian Yuer, Qian Yuer, dan peri cantik Zhao Yan tidak dapat lepas dari tangan jahat Chen Jiu. Dia memperlakukan mereka seperti seekor kuda dan menyentuh mereka dengan intim. Saat dia memupuk hubungan mereka, dia mengajari mereka banyak etika manusia yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tindakan Chen Jiu sangat hebat. Dia langsung menghadiahi mereka buah spiritual untuk membungkam mulut mereka. Kemudian dia terus memanfaatkan mereka. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Sesi bimbingan belajar segera berakhir dengan kebahagiaan Chen Jiu. Tubuh keempat peri yang seperti giok hampir tersentuh olehnya, dan masing-masing dari mereka tersipu malu. Itu sangat memalukan. Akhirnya, menghadapi tatapan mata penuh kebencian dari keempat gadis itu, Chen Jiu buru-buru berkata dengan serius, kalian melakukannya dengan sangat baik hari ini. Jangan khawatir. Saat kita mengajar Lusa, kita tidak akan bertindak terlalu jauh. Kita hanya melakukan perhatian jauh terlebih dahulu. Tentu saja, kita harus bertindak sedikit berlebihan. Karena hanya dengan cara ini, kalian akan terlihat lebih alami Lusa. Apakah begitu? Dengan keraguan yang tak berujung, keempat gadis itu pergi dengan malu-malu. Tubuh mereka terasa aneh, dan pikiran mereka dipenuhi dengan banyak pikiran bahwa pria lebih unggul daripada wanita. Mereka tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Chen Jiu membelai kaki wanita cantik itu. Dia bersemangat dan dalam suasana hati yang baik. Dia kembali ke pavilion Ding Siang dan memasuki tubuh Ding Siang. Dia menikmati kelembutan dan kelembutannya yang tak ada habisnya. Sangat nyaman. Hari demi hari berlalu, dan segera tiba saatnya kelas Chen Jiu kembali. Ia melatih kuda spiritual. Chen Jiu tidak mengecewakan semua orang. Keempat pria benar-benar dilatih olehnya. Dari segi skala, Chen Jiu memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Semua orang senang. Karena dia telah berlatih dengan keempat pria sebelumnya, skalanya agak terlalu besar. Sekarang, Chen Jiu hanya memberi mereka makan dan membelai rambut mereka. Mereka benar-benar tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Di sisi lain, semua guru dan siswa di sekolah menganggap keempat pria itu sebagai dewi. Biasanya, sulit untuk melihat mereka. Sekarang, mereka tidak hanya bisa melihat mereka, tetapi juga ada seseorang yang bisa membelai rambut mereka dan memberi mereka makan secara langsung. Siapa yang tidak akan terharu? Dengan pelatihan ini, kelas pun berakhir. Tidak banyak materi spesifik yang dipelajari, tetapi poin prestasi Chen Jiu telah meningkat hampir 200 ribu. Kelas berikutnya masih melatih kuda spiritual, karena skala ini perlu ditembus. Masih di kantor, masih ada empat gadis dan Chen Jiu. Menghadapi mata Chen Jiu yang penuh nafsu, keempat gadis itu juga sedikit khawatir. Menyerang kota dan merebut tanah. Sentuhan ini memiliki kemajuan yang jelas. Bagian atas tubuh akhirnya disentuh oleh Chen Jiu. Kulitnya yang putih bersih dan lembut bagaikan salju, meski tertutup pakaian, tetap saja memberikan sensasi yang membuat orang tak henti-hentinya menikmatinya. Perut bagian bawah, punggung seputih salju, tangan giyok, kaki giyok. Kecuali dua bagian khusus, hampir semua bagian tubuh keempat peri lainnya ditangkap oleh Chen Jiu. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, setelah Chen Jiu menyelesaikan kelasnya, Mayun dengan sungguh-sungguh memberitahu dia bahwa dia dapat dipromosikan menjadi guru. Guru kelas 5, 1 juta poin prestasi. Chen Jiu hanya butuh waktu kurang dari sebulan untuk naik pangkat. Ini adalah keajaiban dan kehormatan besar. Namun, bagi sebagian orang, ini hanyalah penghinaan. Chen Jiu, kau benar-benar hebat. Aku ingin melihat apakah kau bisa terus menembus batas dan melakukan pembiakan kuda spiritual. Sugema sangat marah, dan amarahnya meningkat. Dibandingkan dengan Sugema, di salah satu aula-aula semesta, Tiantai sangat tidak puas. Dia melotot ke arah King Yue dan berteriak, ada apa denganmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa gurunya setuju? Ambillah nyawa Chen Jiu dalam 7 hari. Sudah berapa hari, bagaimana dia masih hidup? Terlebih lagi, dia hidup dengan sangat bebas. Dia bahkan menyentuh perisi Roku. Huff, apa hubungannya ini denganku? Siapa yang menyuruh kalian menarik kembali kata-kata kalian? King Yue juga merasa kesal. King Yue, kau tidak berbohong padaku, kan? Tiantai melotot dan berkata. Apa gunanya berbohong padamu? King Yue berkata dengan tidak senang. King Yue, maafkan aku. Bisakah kau pergi dan mendesak guru itu lagi? Tiantai tidak dapat menahan diri untuk tidak menjilatnya. Saya sudah tiga kali mendesaknya, tetapi gurunya terus mengatakan bahwa waktunya belum tepat. Apa yang bisa saya lakukan? King Yue mengeluh. Dia tidak mau pergi. Jika dia pergi, dia harus menunggu lama dengan pengecut tua itu. Dia tidak mau. King Yue, kenapa kamu memasang wajah seperti itu? Bersikaplah baik dan cepat pergi, oke. Tiantai membunjuk dengan hati-hati lagi. Ibu, batu keberuntunganku habis lagi. Berikan aku satu lagi. Pada saat ini, suara putra surga yang bersemangat terdengar lagi. Apa, Xiao Tian, bagaimana kamu menghabiskannya secepat itu? King Yue tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ibu, aku punya kesempatan besar. Kalau aku punya batu keberuntungan, aku bisa maju tanpa batas. Tunggu saja, aku akan segera lahir. Tiantai menjelaskan dengan penuh semangat. 825. King Yue, jangan pergi dulu. Keluarkan pantatmu dan biarkan aku menikmatinya sebentar sebelum kau pergi. Oke. Tiantai segera memohon. Tunggu aku kembali. King Yue melotot padanya dan pergi dengan marah. Dasar jalang. Kalau aku gak bawa kamu ke Tanah Dewa, kamu gak akan jadi kayak sekarang. Kau tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padaku. Alih-alih melayaniku dengan baik, kau malah belajar cara mengamuk padaku. Tak termaafkan. Tiantai sangat tidak puas setelah ditolak. Tunggu saja. Setelah aku membunuh Chen Jiu dan mendapatkan peri Zero, aku akan segera menceraikanmu. Sejak saat itu, aku akan meroket. King Yue melangkah masuk ke istana San Pau. Mata Kian San Pau langsung berbinar saat melihatnya. King Yue, kemarilah. Aku sangat merindukanmu. Guru, mengapa anda selalu menarik kembali kata-kata anda? King Yue memutar matanya dan dengan enggan berlutut di depan Kian San Pau. Cukup. Aku sudah mencari kesempatan. Kau tidak tahu? Tapi Chen Jiu baru-baru ini terlibat dengan peri lainnya. Sangat sulit untuk menemukan kesempatan untuk bergerak. Kian San Pau menghiburnya tanpa daya. Bukannya aku tidak ingin membantumu. Hanya saja, harus ada kesempatan yang tepat. Kau mengerti. Benar-benar. Guru, anda tidak berbohong kepada saya. King Yue bertanya dengan serius. Dia punya banyak alasan untuk menduga bahwa lelaki tua ini hanya ingin mendapatkan beberapa porsi lagi. Aku bisa bersumpah. Itu seharusnya sudah cukup, kan? Kian San Pau berkata dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Sekarang kau seharusnya percaya padaku, kan? Jangan menunggu lagi. Aku tidak tahan lagi. Guru, jika ada kesempatan di masa depan, anda harus membantu saya menyingkirkan Chen Jiu. King Yue memutar matanya dan langsung menjadi sangat menggoda. Tangan gioknya bergerak ringan dan meraih benda kecil milik Kian San Pau. Kemudian, dia mulai mengisapnya. Oh, jangan khawatir. Guru pasti tidak akan membiarkan bocah ini hidup. Kata Kian San Pau sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, King Yue merapikan lagi sebelum malam tiba. Dia mengambil batu dewa penciptaan dan kembali ke istananya. Namun sebelum dia bisa berdiri tegak, dia disergap oleh sesosok tubuh. Eh iya, Tian Tai, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu terburu-buru sekali? King Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh ketika dia melihat sosok itu dengan jelas. Aku tidak peduli. Aku sudah lama menunggumu. Aku menginginkanmu. Mata Tian Tai merah. Dia telah memasuki Lest Yue dan merasa sangat nyaman. Uh, dasar biadab, jangan tidak sabaran begitu. King Yue mengeluh, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk menikmatinya. King Yue, ada sesuatu yang aku tidak tahu harus kukatakan. Tian Tai menatap wajah King Yue yang lelah karena bepergian dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa aku merasa kau bertingkah sedikit aneh akhir-akhir ini? Terutama sekarang. Kau terlihat seperti pelacur. Apa? Beraninya kau memanggilku pelacur? Tian Tai, dasar tak berperasaan. Kapan aku, King Yue, menurutmu aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Aku melahirkan anak-anakmu dan membantumu dalam hubungan kalian. Bukankah aku sudah cukup berbuat baik padamu? Beraninya kau meremehkanku sekarang? Apakah kamu tidak menyukaiku sekarang? Baiklah, jika kamu ingin menceraikanku, maka ceraikanlah aku. King Yue menjadi cemas. Bahkan jika aku seorang pelacur, itu semua karenamu. Ah, King Yue, jangan terlalu tidak sabar. Bukan itu yang ku maksud. Tian Tai tidak bisa hidup tanpanya, jadi dia mencoba membujuknya dengan kebaikan. Keluarlah. Bukankah kamu ingin menceraikanku? Kalau begitu ceraikan aku, King Yue tidak mendengarkannya dan mulai berdebat dengan Tian Tai. Kamu, tidak bisakah kamu tidak begitu gelisah? Tian Tai begitu cemas sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Dia segera mulai makan. Uh, dasar orang jahat. King Yue langsung menjadi patuh setelah dia bergerak. Wanita jalang, mari kita lihat apakah aku tidak akan mengalahkanmu hari ini. Aku sudah minum obat, pikir Tian Tai si. Setelah 300 ronde pertempuran, Blumun merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Setelah keduanya jatuh, mereka berpelukan dengan gembira. Tian Tai, kamu hebat sekali hari ini. King Yue tidak pelit memuji. King Yue, tidakkah kau menyalahkanku? Aku tidak bermaksud mengatakan hal itu tadi. Tian Tai segera meminta maaf. Dasar bajingan, bagaimana bisa kau berkata seperti itu padaku? Jika kau terus seperti ini, aku akan benar-benar mengabaikanmu. King Yue bertingkah genit lagi. King Yue, kamu tidak tahu kalau akhir-akhir ini kamu bersikap licin seperti pelacur. Tian Tai tidak dapat menahan diri untuk berkata. Apa? Dasar mesum? Aku jadi begini karena aku sangat merindukanmu. Apa yang kau pikirkan? Dasar orang tak berperasaan? Sudah berapa kali kau tidur dengan pelacur di belakangku? King Yue langsung menyalahkannya. Baiklah, hanya sesekali saja. Tidak masalah. Tian Tai tidak dapat menahan diri untuk segera membujuk King Yue. Biarkan aku beristirahat sebentar. Aku akan membuatmu merasa lebih baik lagi nanti. Ya, guru bilang akhir-akhir ini tidak ada kesempatan. Kita harus menunggu sedikit lebih lama. King Yue mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh karena dia sangat menantikannya. Sialan, kalau begitu aku akan membiarkan Chen Jiu hidup sedikit lebih lama. Tian Tai marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di kantor, Chen Jiu dibenci oleh semua orang. Dia menjalani kehidupan yang riang. Di malam hari, dia ditemani oleh peri ding siang. Di siang hari, dia ditemani oleh empat peri. Dia tenggelam dalam sekelompok wanita dan memanfaatkan mereka berkali-kali. Guru, apakah kita akan melanjutkan pelatihan hari ini? Keempat gadis itu bertanya dengan wajah memerah. Sekarang, setiap kali mereka dilatih oleh Chen Jiu, mereka akan merasa malu. Bukannya mereka tidak terbiasa, tapi perasaan dicubit olehnya membuat mereka merasa sangat malu. Mereka pikir mereka adalah perempuan, jadi bagaimana mungkin mereka bisa merasa malu seperti itu? Benar sekali. Latihan hari ini terutama untuk menumbuhkan perasaan. Chen Jiu mengangguk. Ia tak dapat menahan diri untuk berkata, hari ini, kita punya dua tugas. Kamu boleh memilih salah satunya. Dua tugas yang mana? Tanya keempat peri lagi. Yang pertama adalah memberi makan dari mulut ke mulut. Yang kedua adalah memerah susu. Begitu Chen Jiu selesai berbicara, ekspresi keempat gadis itu langsung berubah. Malu? Kesal? Tidak mau? Jengkel? Ekspresi rumit mereka tidak diragukan lagi merupakan bentuk protes kepada Chen Jiu. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Jangan berhayal. Apa? Apakah Anda memiliki keberatan? Kalau ada, katakan saja. Aku paling suka mendengarkan pendapat orang lain. Chen Jiu bersikap seolah-olah dia tidak peduli dan meminta gadis-gadis itu untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Chen Jiu, itu hanya akting. Kamu tidak perlu bersikap begitu intim, kan? Zhao Yan adalah orang pertama yang menyuarakan pendapatnya. 826. Ini omong kosong? Ini sama sekali tidak mungkin. Wajah Fang Rou juga memerah karena malu. Dia tidak bisa menerimanya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia sudah menunjukkan mukanya dengan tidak langsung marah. Mereka adalah peri penciptaan yang mulia. Meskipun Chen Jiu adalah seorang guru, dia hanyalah seorang guru berkuda. Kultifasinya tidak cukup tinggi, jadi dia ditakdirkan untuk tidak benar-benar dihormati oleh orang lain. Di Institut Ilahi, ada tidak kurang dari 10.000 guru kelas 5 seperti Chen Jiu. Status mereka sebenarnya tidak layak disebut di depan empat peri agung. Kedekatan dengan Chen Jiu sudah membuatnya sangat menghormatinya. Sekarang, dia malah ingin memerah susu kuda. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh keempat gadis itu. Guru Chen, kita tidak punya susu di sini, apa yang harus Anda peras? Kata-kata polos Meng Meng langsung membuat ketiga gadis itu sangat malu hingga mereka tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Meng Meng, ini belum diperah. Bagaimana kamu tahu kalau tidak ada susu? Benar saja, Chen Jiu langsung bertanya setelah menaiki tangga ke atas pohon. Bagaimana mungkin aku tidak tahu urusanku sendiri? Kalau tidak ada susu, ya tidak ada. Meng Meng juga membalas dengan agak malu. Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Bagaimana kalau aku benar-benar bisa memerasnya? Chen Jiu memprovokasi. Apa, itu tidak mungkin. Meng Meng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan persona yang tak terhingga, kita belum melahirkan sama sekali. Bagaimana bisa ada susu? Jangan menipu kami, kami tidak mudah ditipu. Siapa bilang kamu harus melahirkan anak untuk bisa minum susu? Meng Meng, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kamu benar-benar punya susu, bagaimana kalau kamu membiarkanku memakannya? Chen Jiu mengajukan permintaan dengan sungguh-sungguh. Lalu jika Meng Meng, jangan tertipu. Zao Yan dan yang lainnya buru-buru mengingatkannya. Jika dia tidak punya susu, asal dia memeras, dia akan kalah. Oh, Guru Chen, jadi Anda sama sekali tidak punya niat baik? Meng Meng melotot ke arah Chen Jiu dan langsung mengerti. Tidak, karena kalian semua tidak mau, mari kita suapi saja, bagaimana? Chen Jiu kemudian mengubah syaratnya. Mulut ke mulut, itu juga tidak mungkin. Keempat gadis itu juga menolak dengan serius. Hei, jangan terlalu dipikirkan. Mulut ke mulutku hanya mulut ke mulut saat menyuapi makanan. Kami tidak saling menyentuh. Bisakah kau mengerti itu? Hanya saja kita sudah sedikit lebih dekat. Ini adalah puncak dari penampilan kita. Jika kalian bersedia, saya yakin kita bisa menciptakan lebih banyak kejayaan. Chen Jiu, kamu serius? Apakah kita benar-benar tidak akan saling menyentuh? Kamu mau memberinya makan apa? Melihat Chen Jiu berbicara dengan sangat serius, keempat gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya. Kita beri dia apel abadi. Apa ini tidak apa-apa. Chen Jiu lalu mengeluarkan sebuah apel merah besar dan berkata. Ini, baiklah, kalau begitu siapa di antara kita yang akan maju lebih dulu. Keempat gadis itu setuju dan membiarkan Meng Meng menjadi yang pertama maju. Chen Jiu menggigit apel itu terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menyuapinya ke Meng Meng, membiarkannya menggigit ujung lainnya. Keduanya sangat dekat satu sama lain, dan mata mereka bertemu. Mereka saling menatap, dalam dan tajam. Mereka memiliki pikiran yang berbeda. Adapun Chen Jiu, dia melihat Meng Meng dari jarak yang begitu dekat. Dia merasa bahwa Meng Meng sangat naif dan murni. Tindakan-tindakan manis yang dia tunjukkan dari waktu ke waktu adalah alami dan sama sekali tidak disengaja. Itu adalah semacam sifat yang murni. Wajah Meng Meng semerah apel, dia sangat cantik. Dalam hatinya, dia merasa seperti sedang mencium seorang pria secara tidak langsung. Itu sangat memalukan. Kemudian, Chen Jiu kembali merasakan kelembutan Fang Rou, kesombongan Qian Yue, dan keheranan Shaoyan. Itu adalah semacam pujian dan penghargaan dari lubuk hatinya. Setelah menyuapi apel abadi, keempat gadis itu hanya menggigitnya. Mereka bahkan tidak menyentuh separuhnya yang terkena noda air liur Chen Jiu. Chen Jiu sama sekali tidak peduli dengan situasi ini. Dia segera mengambil stroberi abadi lainnya. Stroberi itu lembut dan berwarna hijau. Stroberi merah cerah itu penuh dengan aura spiritual abadi. Sungguh luar biasa. Lagi nga, melihat Chen Jiu memberikannya sambil menggigit, Meng Meng hanya bisa menerimanya dengan bijaksana. Dia tersipu dan hanya menggigit sedikit. Sisanya diserahkan ke tangan Meng Meng. Saat dia semakin dekat, Fang Rou dan yang lainnya mengambil stroberi satu per satu. Mereka sepertinya bisa mencium bau napasnya. Mereka sangat malu. Hei, kenapa kamu tidak makan? Bukankah ini suatu pemborosan? Apakah menurutmu aku kotor? Itu tidak benar. Seekor kudaroh dekat dengan tuannya. Bagaimana mungkin berbeda? Pada saat ini, Chen Jiu dengan serius mengemukakan pendapatnya dan mendidik mereka. Jika setiap kuda seperti kamu, bukankah aku akan gagal sebagai kusir? Mungkinkah kalian semua ingin aku kehilangan reputasiku di Institut Ilahi dan menjadi sama sekali tidak berguna? Baiklah, kita makan. Meng Meng mengaku kalah. Ia menelan stroberi itu dalam sekali teguk. Wajahnya menjadi semakin merah. Ini, kami juga akan makan. Ketika tiga wanita lainnya melihat bahwa keadaan sudah seperti ini, mereka hanya bisa menelan ludah dan memakan stroberi. Stroberi itu langsung meleleh begitu masuk ke mulut mereka. Kali ini, stroberi itu terasa memiliki rasa khusus yang membuat tubuh dan pikiran mereka terasa hangat dan nyaman. Apakah ini efek air liur pria ini? Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka secara tidak langsung memakan air liur pria ini dan menganggapnya lesat, keempat gadis itu dengan malu-malu mengatupkan kaki mereka. Mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka. Baiklah, jangan malu-malu. Kali ini, mari kita makan yang besar. Chen Jiu menghibur mereka dan mengeluarkan pisang abadi yang panjang. Dia merobeknya dengan lembut. Apa? Ini tidak akan berhasil. Untuk sesaat, Zhao Yan, Qian Yu, Er, dan Fang Rou semuanya dengan serius menolak. Kenapa tidak? Kurasa pisang abadi juga sangat lesat. Meng Meng menatap ketiga gadis itu dengan bingung, berharap mendapat penjelasan. Sayangnya, wajah ketiga gadis itu semerah salju. Mereka tidak mau menjelaskan karena mereka benar-benar tidak bisa membuka mulut. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana dengan pisang abadi ini? Chen Jiu lalu mengeluarkan seikat pisang abadi kecil dan berkata, pisang abadi atau ini? Kamu boleh pilih satu. Ini, kami memilih pisang abadi. Zhao Yan dan yang lainnya berada dalam dilema, tetapi mereka dengan cepat membuat pilihan. Mereka lebih suka memakan pisang abadi daripada pisang abadi. Mengapa, kakak Yan? Kenapa kamu begitu konyol? Pisang abadi itu besar sekali. Kenapa kamu tidak memakannya? Tanya Meng Meng dengan wajah polos. Meng Meng, jangan tanya. Makan saja seperti kami. Qian Yu Er melotot padanya dengan wajah merah. Tidak, kau pasti menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Aku harus tahu. Meng Meng tidak menyerah. 827. Pisang abadi adalah sesuatu yang bisa dimakan saat tidak ada orang di sekitar. Namun sekarang Chen Jiu ada di sana, akan sangat memalukan baginya untuk memakannya. Zhao Yan, Qian Yu Er, dan Fang Rou tidak semurni dan sepolos Meng Meng. Mereka tentu tahu bahwa ada cara bagi pria dan wanita untuk saling menggoda. Kalau mereka benar-benar diminta memakan pisang peri, mereka akan sangat malu untuk memperlihatkan wajahnya, karena secara tidak sadar mereka akan merasa sangat malu. Hal semacam ini sama sekali tidak dapat dijelaskan. Menghadapi pertanyaan Meng Meng dan Chen Jiu, Zhao Yan dan yang lainnya hanya bisa tersipu dan berkata, Kami tidak suka rasa pisang peri. Kami tidak ingin memakannya. Apakah begitu? Saya cukup menyukai rasanya. Kata-kata naif Meng Meng membuat ketiga gadis itu memutar mata dan mengabaikannya. Jika Anda menyukainya, silakan makan saja. Baiklah, Meng Meng, kemarilah. Biarkan aku memberimu pisang peri. Chen Jiu tidak ragu-ragu. Dia langsung memasukkan setengah pisang peri ke dalam mulutnya dan mengirimkan setengahnya lagi kepada Meng Meng. Eh, ini, Meng Meng sedikit malu, tetapi dia masih membuka mulutnya yang kecil dan bulat. Dia dengan lembut memegang pisang abadi di mulutnya tanpa menggigitnya. Dia hanya menunggu Chen Jiu melepaskannya. Namun, saat ini, pertunjukan yang bagus sedang berlangsung. Chen Jiu sama sekali tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia dengan penuh semangat memasukkan pisang peri ke dalam mulut Meng Meng. Keduanya hampir saling berhadapan. Sentuhan hangat itu, meski hanya sedikit, membuat mereka langsung membelalakkan mata. Mereka merasakan keanehan yang tak terlukiskan. Murni, jernih, hangat. Perasaan yang diberikan Meng Meng kepada Chen Jiu adalah perasaan murni yang berasal dari ibu purba langit dan bumi, yang membuatnya sangat rakus. Adapun Meng Meng, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan dia menjadi gugup, karena ini adalah ciuman pertamanya. Hei, apakah kamu kecanduan berciuman? Kian Yuer mengingatkan mereka dengan nada menggoda. Seketika, mereka berdua terbangun dari lamunan mereka. Mereka dengan cepat menggigit pisang surgawi dan memisahkannya. Ayo, tidak ada satupun pisang abadi yang jatuh. Sepertinya kalian berdua benar-benar berciuman. Kian Yuer sekali lagi mengejek. Tidak, Meng Meng mengerutkan bibirnya dan mengisap pisang abadi. Dia tentu saja terlalu malu untuk mengakuinya. Baiklah, saudari Meng Meng, jangan ragu untuk memakannya. Mengapa kamu menyimpannya di mulutmu? Kian Yuer mengingatkannya dengan tatapan tajam. Makna dibalik kata-katanya membuat kedua gadis lainnya merasa malu. Setelah Mengunya beberapa kali dan menelan pisang surgawi itu, Meng Meng tersipu dan menatap tajam ke arah Chen Ji-u. Dia tidak mengatakan apa-apa dan malah berkata, Sekarang giliranmu. Pisang surgawi itu sangat kecil. Jika kamu mampu, jangan biarkan dia menciumnya. Chen Ji-u, jika kau berani menyentuh kami, kau akan mati. Ketiga gadis itu terlalu malu untuk menghadapinya dan memperingatkannya dengan serius. Baiklah, kalian semua adalah kuda spiritualku sekarang. Merupakan berkat bagi kalian bahwa aku dapat berhubungan dengan kalian. Kalian harus mengingat identitas kalian sendiri. Chen Ji-u menegur mereka. Dia menggigit pisang abadi dan memberikannya kepada Fang Rou. Bagaimana kami, pri penciptaan yang bermartabat, Bisa menjadi kuda spiritual di hadapanmu? Ketiga gadis itu merasa sangat dirugikan, Tetapi menghadapi Chen Ji-u yang memberi makan pisang abadi, Fang Rou harus menerimanya. Pria ini telah meruntuhkan pertahanan mereka selangkah demi selangkah dan menyerbu pikiran mereka, membuat mereka semakin mengendurkan kewaspadaan mereka terhadapnya. Seberapa besar pisang abadi itu? Keduanya saling berciuman dan mulut ke mulut. Mereka saling menatap, tercengang. Bibir seorang pria dan perasaan seorang wanita. Kelembutan Fang Rou membuat Chen Ji-u menyadari bahwa dia sangat tergila-gila padanya. Baiklah, aku sudah makan. Setelah jeda sejenak, Fang Rou dengan cepat dan waspada menghisap pisang abadi, meninggalkan pria yang menggerakkannya. Selanjutnya, kesombongan dan kemurnian kian yuer, aroma zaoyan yang lembut dan mempesona, bibir mereka yang harum semuanya disentuh oleh Chen Ji-u dari jarak dekat. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Chen Ji-u, apakah itu baik-baik saja? Latihan hari ini sudah selesai. Tersipu, keempat gadis itu mundur satu demi satu. Apa? Saya belum memerah susu kuda. Bagaimana ini bisa berakhir? Chen Ji-u langsung terkejut. Chen Ji-u, jangan coba-coba. Kami membiarkanmu mencium kami. Kau seharusnya merasa puas. Keempat gadis itu menatapnya dengan penuh kebencian, bertanya-tanya apakah dia melakukannya dengan sengaja. Lalu mengapa aku membiarkanmu menciumku? Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Chen Ji-u berteriak tidak puas, sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai seorang pria. Kau, kau tak tahu malu. Keluh keempat gadis itu dengan marah. Maaf, aku tidak bermaksud menciummu. Aku hanya tidak sengaja menyentuhmu saat aku sedang menyusuimu. Tapi jika aku melakukan itu, bukankah itu akan membuat kita terlihat lebih intim? Chen Ji-u kemudian meminta maaf dan menjelaskan. Baiklah, kami tidak menyalahkanmu. Hari sudah larut, sebaiknya kita kembali. Keempat gadis itu menggelengkan kepala. Itu hanya sentuhan ringan. Mereka tidak begitu sombong dan pergi satu per satu. Kembali ke istana yang menakjubkan dengan perasaan yang rumit. Keempat gadis itu tidak berpisah. Sebaliknya, mereka mengerutkan kening dan memikirkannya. Kakak Yan, bukankah kita terlalu berlebihan untuk membantunya seperti ini? Meng Meng berbicara lebih dulu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia tidak bisa melakukannya, dan kita memaksakan diri untuk memperlakukannya sebagai saudara perempuan, dia tetaplah seorang pria. Fang Rou juga mengeluh. Sialan Chen Ji-u. Dia mencium kita dan tidak merasa puas. Dia bahkan ingin menyentuh payudara kita. Ini tidak bisa dimaafkan. Qian Yu, Er juga mengutuk. Ini, Zhao Yan juga mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara yang dalam, tidakkah kamu merasa ada yang salah dengan Chen Ji-u? Ada apa? Tanya Meng Meng Polos. Meskipun dia mengajar, setiap kali kami berlatih, dia memanfaatkan kami. Dia seperti orang mesum. Zhao Yan menganalisis dengan lembut. Ya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Kita tidak bisa menyebutnya orang mesum. Apakah menurutmu pria tanpa fungsi itu akan tetap menyukai wanita? Qian Yu, Er bingung. Tidak bisa melakukannya, tapi dia membawa benda besar setiap hari, dan Yang Ki-nya sangat kuat. Sepertinya tidak. Zhao Yan menggelengkan kepalanya dan sedikit curiga. Saudari Yan, bukankah saudari Ding Siang mengatakannya? Apakah dia akan berbohong kepada kita? Meng Meng tidak setuju. Ding Siang. Ya, Ding Siang. Kita sudah lama tidak bertemu dengannya. Bahkan jika dia menyendiri, dia tidak bisa terus-terusan di sana, kan? Mata Zhao Yan tiba-tiba berbinar. Dia berkata dengan yakin, menurutku, kita harus pergi ke pavilion Ding Siang di malam hari dan mencari tahu trik apa yang mereka mainkan. Malam, bukankah itu sedikit tidak sopan? Fang Rou ragu-ragu. 828 Di pavilion Lailak, Lailak tampak ramping dan menawan. Ia berbaring di tempat tidur dengan piyama sutra yang menutupi tubuhnya. Wajahnya penuh dengan rayuan. Temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Chen Ji-u, kamu sudah kembali. Kamu pasti lelah mengajar, kan? Duduklah di sini dan beristirahatlah. Ding Siang menyapa Chen Ji-u seperti seorang istri kecil. Aku tidak lelah. Hanya saja tubuh bagian bawahku terlalu sesak. Chen Ji-u berkata dengan wajah masam. Ding Siang mengerti dan memegang tangannya dengan tangan rampingnya. Dia tersenyum dan berkata, Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Guru besarku. Jauh lebih baik, Ding Siang. Terima kasih. Tanpamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Chen Ji-u menatap Ding Siang dengan penuh kasih dan merasa sangat tersanjung. Apalagi yang bisa kulakukan. Kau boleh bermain denganku sepuasnya. Kata Ding Siang dengan nada main-main. Baiklah, Ding Siang, beraninya kau mengolok-olokku. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghukummu malam ini. Kata Chen Ji-u dan mendorong Ding Siang hingga terjatuh. Dia berkelahi dengannya dan memanfaatkannya. Setelah beberapa saat, Ding Siang benar-benar tertekan di bawah tubuh Chen Ji-u. Dia tersentak dan memohon, Chen Ji-u, jangan terburu-buru. Katakan padaku apa yang akan kamu ajarkan hari ini. Aku sedang melatih seekor kuda spiritual. Lain kali, aku akan memberinya makan dari mulut ke mulut. Kamu juga harus mempersiapkannya sekarang. Kata Chen Ji-u. Dengan buah spiritual di mulutnya, dia mencium Ding Siang di tempat. Ciuman itu begitu menyayat hati sehingga dia langsung memasuki tubuhnya dan menikmati kelembutan dan kehangatannya yang tak terbatas. Wah, cantik sekali. Ding Siang berbaring telentang di tempat tidur, seolah-olah dia sangat menikmatinya. Ding Siang, kamu sangat cantik. Chen Ji-u juga memiliki tubuh dan pikiran yang sangat indah. Dia seperti mesin yang tidak mengenal lelah. Namun, saat mereka berdua tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri, beberapa sosok terbang ke pavilion Ding Siang seperti angin dan tiba di luar kamar kerja Ding Siang. Set, kali ini, kita pasti tidak boleh ketahuan saat menjelajahi pavilion Lailak di malam hari. Apapun yang kita lihat, kita sama sekali tidak boleh bersuara. Kempat sosok cantik itu menyelinap di sekitar. Mereka tidak lain adalah Zhao Yan dan para peri lainnya. Masing-masing dari mereka sangat cantik. Siapa yang mengira bahwa meskipun mereka adalah peri yang tak tertandingi, akan ada hari di mana mereka akan datang mendengarkan cerita orang lain. Mereka memutuskan untuk datang. Zhao Yan adalah yang paling curiga. Mengmeng sebenarnya merasa bahwa mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Mereka memiliki pendapat yang berbeda, tetapi mereka tetap datang. Dia dengan lembut menyodok jendela dan menggunakan metode yang paling primitif untuk melihat. Dengan cara ini, dia tidak akan menyebabkan fluktuasi spiritual apapun untuk menghindari ketahuan. Empat lubang kecil muncul di depan keempat gadis itu. Mereka mendekat dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Oh, keempat gadis itu hampir bersuara. Mereka segera menutup mulut mereka dan memaksa diri untuk tenang. Mereka tidak percaya dan terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan melihat pemandangan seperti itu. Menjadi pucat, Meng-Meng bertanya dengan polos, menarik ketiga gadis itu kembali ke dunia nyata. Ya ampun, guru Chen sangat galak. Dia menggendong kaki adik Ding Siang, apa yang dia tabrak di sana. Sambil memutar bola mata, ketiga wanita itu mulai berpikir lagi. Tidak ada penjelasan sama sekali. Di antara mereka, Qian Yuer berkata dengan penuh kebencian, benar-benar pasangan yang selingkuh. Setiap malam, mereka akan bercinta satu sama lain. Sungguh menjijikkan. Mungkinkah impotensi Chen Jiu itu palsu? Tapi, kakak Ding Siang tidak perlu berbohong kepada kita, kan? Fang Rou bingung. Dia bergumam, kurasa ada hal lain yang terjadi di sini. Maksudmu dia palsu. Apakah mereka hanya main-main? Lihatlah penampilan Suster Ding Siang yang genit. Apakah itu terlihat palsu? Zhao Yan berkata dengan sangat tidak senang. Jika Chen Jiu, si penipu ulung itu, maka situasi Suster Ding Siang bisa dimengerti. Bagaimana dia bisa bertahan? Qian Yuer mendukung pernyataan Fang Rou. Huff, kita akan tahu setelah beberapa saat. Seekor serigala akan menunjukkan wajahnya pada akhirnya. Zhao Yan semakin yakin dengan tebakannya. Pergerakan di ruangan itu berubah lagi dengan cepat. Lailak mengenakan gaun tidur longgar. Ia duduk dan bergoyang maju-mundur dengan kepala penuh keringat. Ia memiliki ekspresi mabuk di wajahnya. Sungguh menggoda. Adik Ding Siang aneh sekali. Dia tidak mungkin sedang bermimpi, kan? Kenapa dia tidak tidur di tengah malam? Dia seperti sedang menunggang kuda. Meng-meng bertanya lagi dengan polos. Meng-meng, jangan lihat-lihat lagi. Benda-benda ini tidak cocok untuk anak-anak. Zhao Yan menatapnya dan dengan ramah menasihatinya. Tidak, aku bukan anak kecil lagi. Kenapa kamu bisa melihat mereka tapi aku tidak bisa? Desak meng-meng, dia tidak mau pergi. Kalau begitu, kamu bisa melihatnya. Jangan mengajukan begitu banyak pertanyaan yang menegangkan. Zhao Yan memarahinya dan mengabaikannya. Ah, Chen Jiu, aku mencintaimu. Ding Siang berteriak pelan di dalam ruangan. Dia benar-benar lemas dan tidak punya tenaga lagi. Ding Siang, aku juga mencintaimu. Saat Chen Jiu berbicara, dia berdiri dengan tegas dan mendorong Laila ke samping dari belakang. Kemudian, dia terus memanjakannya. Apa yang sedang dilakukan Guru Chen? Mengapa dia terlihat seperti sedang menunggang kuda? Tapi ada sesuatu yang berbeda. Meng-meng berbicara lagi. Mulutnya penuh dengan pertanyaan. Mengapa mereka tidak tidur di tengah malam? Mengapa mereka menunggang kuda bola balik? Meng-meng, bisakah kau tutup mulutmu? Zhao Yan dan yang lainnya melotot padanya. Mereka semua malu dan malu. Awalnya, ketika mereka melihat hal semacam ini, mereka akan merasa seperti jarum suntik. Selain itu, hal itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Selain itu, kata-kata provokatif meng-meng membuat mereka merasa malu dan tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Mengapa? Tidak bisakah saya bertanya jika saya tidak mengerti? Meng-meng berkata dengan berani. Mengapa kita tidak masuk dan bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka lakukan? Sepertinya menyenangkan. Apa? Masuk? Berhenti? Kamu tidak bisa masuk. Ketiga gadis itu terkejut. Mereka segera menghentikan meng-meng dan berkata dengan ramah, jangan khawatir. Kamu akan tahu apa yang mereka lakukan nanti. Sungguh sulit bagi kami untuk menjelaskan hal semacam ini. Benar-benar. Kalau begitu kau tidak bisa berbohong padaku. Meng-meng merasa puas dan akhirnya berhenti masuk. Namun, dia tidak berhenti berbicara, eh, Guru Chen memiliki fisik yang kuat. Jangan bilang mereka juga mengajar. Tubuh suster Ding Siang terlalu lemah. Mengapa dia tampak seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali? Dia bahkan tidak bisa menggendong Guru Chen. Hef, kalau aku, aku pasti tidak akan selemah kakak Ding Siang. Terakhir kali, aku bahkan menggendong Guru Chen dua kali. Saat meng-meng berbicara pada dirinya sendiri dengan polos, postur tubuhnya di ruangan itu berubah lagi. 829 Di pavilion Ding Siang, Ding Siang yang cantik tergantung di depan Chen Jiu seperti seekor koala. Dia tidak pernah menyangka bahwa rasa malunya telah terlihat oleh saudara perempuannya. Tepat saat dia tengah bersenang-senang, Zhaoyan dan yang lainnya tak kuasa menahan rasa takut dan gentar. Ya ampun, Ding Siang gila. Si jalang ini, terakhir kali dia bilang tidak mau melakukan itu, dengan seorang pria. Sekarang dia membiarkan Chen Jiu memakai barang palsu dan menggodanya dengan putus asa. Menurutku dia benar-benar membosankan dan genit. Setelah menarik nafas, Qian Yuer segera mengungkapkan ketidakpuasannya yang besar. Dia merasa bahwa jika dia berada di posisi Chen Jiu-er, dia akan ditusuk sampai mati. Kamu mungkin tahu wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Sister Ding Siang adalah orang seperti itu. Fang Rou juga menghela nafas dengan emosi, berpikir bahwa dia telah bertemu orang yang salah. Ini sangat memalukan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa mereka melakukan hal semacam itu? Wajah kecil Meng Meng memerah sepenuhnya, dia akhirnya mengerti. Dia tahu tentang hal terakhir antara pria dan wanita. Dengan wajah penuh ketakutan, dia berkata, tapi mereka benar-benar memiliki banyak posisi, hal palsu guru Chen juga sangat menakutkan. Zhao Yan memutar matanya dan mengabaikannya. Jelas sekali bahwa dia tidak memahaminya. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka terutama berfokus pada Chen Jiu, tetapi Zhao Yan mengemukakan sudut pandang yang berbeda. Apakah kamu benar-benar berpikir itu palsu? Perhatikan baik-baik, saya tidak melihat jejak modifikasi apapun. Kakak Yan, jangan pikirkan itu. Apakah kamu merindukan seorang pria? Tapi kamu tidak bisa membayangkannya secara membabi buta. Bagaimana bisa seorang pria menjadi begitu besar? Lagipula, bahkan jika ada, kita tidak tahan. Ejekan Qian Yuer dan yang lainnya membuat Zhao Yan tersipu lagi. Yah, kamu tidak mengerti. Pokoknya, mari kita terus menonton. Zhao Yan bermaksud berbicara dengan fakta. Masih menonton, saudari Yan? Masalahnya sudah sangat jelas. Apakah Anda masih perlu memeriksanya? Qian Yuer menganalisis, kakak Ding Siang dan Chen Jiu memiliki hubungan yang baik. Dia seraka akan bakatnya, tetapi dia malu akan ketidakmampuannya. Untuk memuaskan pikirannya yang bengkok, dia meminta Chen Jiu untuk mengenakan sesuatu yang palsu dan membiarkannya melayaninya setiap malam. Dia benar-benar seorang pelacur. Kita telah salah menilai dia sebelumnya. Benar sekali, adik perempuan Ding Siang benar-benar mengecewakan kita. Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin kamu bisa begitu tidak tahu malu? Meng Meng dan Fang Rou berteriak setuju. Asumsimu tidak-tidak masuk akal, tetapi terlalu berat sebelah terhadap Chen Jiu. Zhao Yan setuju dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana jika apa yang dikatakan Chen Jiu benar? Bukankah semua hipotesis ini harus dibalik satu per satu? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin ada pria seperti ini di dunia ini. Ketiga gadis itu menolak, merasa sulit mempercayai hal ini. Kalau begitu, kita tunggu saja. Zhao Yan tidak banyak bicara, lalu mengamati dengan saksama. Durasi penyadapan diperpanjang, melihat perubahan postur di ruangan, serta berbagai ekspresi yang mereka tunjukkan, Zhao Yan dan yang lainnya perlahan-lahan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatupkan kaki mereka. Mereka sangat malu. Uh, aku merasa sedikit tidak nyaman. Apakah aku akan terangsang? Perkataan mengmeng yang polos membuat ketiga gadis lainnya merasa semakin malu. Tidak ada yang mau berbicara dengannya, dan mereka pura-pura tidak mendengarnya. Malam berlalu dengan cara yang sulit ini. Ding Siang, yang berada di dalam ruangan, hampir tidak sadarkan diri. Rambutnya terurai, dan pakaiannya basah oleh keringat. Dia sangat bahagia. Lailak benar-benar hebat. Dia jelas akan mati, tetapi dia masih saja menginginkannya. Ini benar-benar perilaku jalang. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Untungnya, Lailak tidak bisa mendengar, kalau tidak dia akan disakiti sampai mati oleh gadis-gadis itu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Zhao Yan mengerutkan kening. Ia merasa jawaban yang sebenarnya akan segera terungkap. Chen Jiu, maafkan aku, maafkan aku, benar saja. Ding Siang yang merasa tidak sanggup melakukannya pun mulai dengan gembira memohon ampun. Tunggu sebentar lagi, aku akan segera selesai. Chen Jiu tidak menyerah saat ini. Dia terus mendorong. Setelah beberapa saat, keempat gadis di luar ruangan itu tersipu, dan mereka semua terjatuh. Mereka sangat bahagia. Namun, setelah beberapa saat, Chen Jiu siap untuk memulai lagi, tetapi Ding Siang buru-buru memohon, Chen Jiu, aku tidak bisa melakukannya di sana. Aku sudah pingsan ratusan kali. Baiklah, kalau begitu kemarilah. Chen Jiu tidak mempersulitnya. Dia langsung duduk di tepi tempat tidur dan membiarkan Ding Siang berlutut di depannya. Dia menikmatinya. Kali ini, mereka melihatnya dengan lebih jelas. Zhao Yan lebih yakin, dan hati ketiga gadis lainnya akhirnya terguncang. Mengapa benda ini terlihat begitu nyata? Seperti nyata. Tidak bisakah kamu melihatnya dengan jelas? Ini benar-benar nyata. Zhao Yan tidak bisa menahan rasa bangganya. Dia akhirnya menebaknya dengan benar. Apa? Itu tidak mungkin, kan? Gadis-gadis itu masih ragu. Mereka tidak menyangka seorang pria bisa tumbuh begitu kuat. Apa? Anda masih tidak percaya? Zhao Yan mencibir dan berkata dengan wajah merah, lihatlah, jika dia bukan pria sejati, bagaimana dia bisa menikmati peri penciptaan berlutut di depannya dan digoda olehnya. Tindakan ini, mengapa terlihat seperti memakan pisang surgawi? Saudari Yan, apakah kamu sudah lama mengetahuinya? Mengmeng tiba-tiba mengerti sesuatu. Mengmeng, jangan menyelah. Zhao Yan melotot padanya dan tak dapat menahan diri untuk menyimpulkan. Akhirnya jelas. Bukan saudari Ding Siang yang tak tahu malu dan tak bermoral. Sebaliknya, Chen Jiu, pria ini berwajah manusia tetapi berhati binatang. Dia jelas seorang cabul yang mencintai wanita seperti mencintai nyawanya sendiri, tetapi dia berpura-pura tidak berdaya untuk menipu kepercayaan kita. Ini benar-benar menjijikan, bajingan. Kakak Yan, mereka berdua adalah sepasang kekasih. Bagaimana jika mereka bersedia? Aku rasa guru Chen bukan orang seperti itu. Tanya mengmeng dengan bingung. Apa maksudmu dengan bersedia? Tidak bisakah kau melihatnya? Alasan mengapa Chen Jiu memiliki hubungan yang baik dengan Ding Siang adalah karena dia menggunakannya sebagai alat untuk melampiaskan nafsu birahinya. Sejak mereka bersama, kami tidak pernah melihat Ding Siang lagi. Dia mengurungnya di kamar kerjanya, dan setiap hari hanya ada Yin Le dan Yin Le. Hal ini menyebabkan Ding Siang kehilangan kebebasan pribadinya. Bagaimana mungkin ada perasaan di antara mereka? Zhao Yan berkata dengan kebencian dan angan-angan. Tetapi, tepat ketika para wanita itu masih sedikit ragu, Chen Jiu yang ada di ruangan itu, sekali lagi menikmati dirinya sendiri. Semua saripati kental diterima dengan senang oleh Ding Siang. Dia bahkan menjelati sebagian makanan yang belum habis hingga bersih. Adegan ini semakin merangsang keempat gadis itu, dan pikiran mereka menjadi kacau. Selain terkejut karena Chen Jiu benar-benar memiliki pria yang sangat besar, mereka sama sekali tidak dapat menerimanya. Bagaimana mungkin peri penciptaan yang bermartabat itu bisa memakan benda yang begitu kotor? Ini pasti dipaksakan oleh Chen Jiu. Aku sangat lelah. Chen Jiu, aku tidur dulu. Setelah melakukan semua ini, Ding Siang tertidur, sama sekali tidak sadarkan diri. 830 Tunggu, kalau kita naik sekarang, bukankah kita akan mempermalukan suster Ding Siang? Pada saat ini, Zhao Yan dengan tegas menghentikan ketiga gadis itu dan berkata dengan marah, Ding Siang seharusnya diselamatkan, tetapi tidak sekarang. Saat Chen Jiu memberi ceramah lain kali, kita akan memberinya pelajaran. Benar sekali, pria bau yang tercelah itu. Dia menipu kita dengan hal yang sangat besar setiap hari dan memanfaatkan kita tanpa alasan. Dia benar-benar tercelah, kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Fang Rou berkata dengan penuh kebencian. Semua orang memanggilnya guru nakal, dan itu benar. Lihat, mengapa dia masih begitu besar? Apakah dia tidak tahu kapan harus merasa puas? Mengmeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Ini, melihat keadaan Chen Jiu, Kian Yuer berkata dengan malu-malu, dia terlahir dengan akar perak. Aku pikir orang ini aneh. Untungnya, kami menemukannya lebih awal. Kalau tidak, cepat atau lambat kami akan menjadi tawanan akar perak ini. Zhao Yan menghela nafas dan merasa sangat beruntung. Begitu besar, jika dia benar-benar mengganggu kita, kita pasti akan dibunuh. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana tubuh ramping adik Ding Siang dapat menahannya. Wajah Mengmeng penuh dengan kekhawatiran, yang membuat gadis-gadis itu mengatupkan kaki mereka karena malu dan kesal. Mereka sangat takut. Ayo pergi, kita tinggalkan tempat ini dulu. Saat kelas dimulai lusa, kita akan kembali untuk menyelamatkan Ding Siang. Lalu, kita akan menghadapi bajingan munafik Chen Jiu bersama-sama. Gadis-gadis itu berdiskusi. Mereka tidak tinggal lama, dan diam-diam mundur. Chen Jiu, yang tidak menyadari semua ini, terus berlatih seperti biasa. Hasilnya lambat, tetapi dia tidak berani mengabaikan dan berlatih dengan marah. Malam itu, entah mengapa, Zhao Yan dan gadis-gadis lainnya datang lagi. Dengan Dali ingin memastikan keadaan, mereka menonton pesta itu sepanjang malam, yang membuat mereka gatal-gatal dan tidak nyaman. Pagi-pagi sekali, Chen Jiu pergi ke kelas. Setelah jeda sebentar, Zhao Yan dan yang lainnya tiba-tiba masuk ke pavilion Ding Siang. Eh, Chen Jiu, kenapa kamu belum pergi juga? Aku sudah tidak tahan lagi. Jangan datang lagi. Ding Siang hampir tertidur ketika dia merasakan ada yang datang. Dia secara naluriah mencibir. Kakak Ding Siang sangat menyedihkan. Kakak Yan, apa yang harus kita lakukan? Mengmeng menatap Ding Siang yang tidak sadarkan diri dan merasa kasihan padanya. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Mari kita bawa dia ke istana menakjubkanku dulu. Kata Zhao Yan, gadis-gadis itu mengangkat Ding Siang dan segera membawanya pergi. Di aula istana yang menakjubkan, melihat wajah ramping, halus, cantik, dan kemerahan yang terbaring di tempat tidur, Mengmeng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata, adik lailak berbeda dari sebelumnya. Dia tampaknya menjadi lebih mempesona. Huff, ini semua gara-gara si bajingan bau itu. Dulu, kakak Ding Siang punya temperamen yang menyegarkan. Sekarang, dia berubah jadi wanita genit. Pria itu benar-benar berengsek, kata Fang Rou dengan getir. Meskipun temperamennya telah berubah, sosoknya tampaknya menjadi lebih menawan. Mata Qian Yuer dipenuhi dengan rasa iri dan ketidakpuasan. Sudah cukup, Ding Siang sudah seperti ini. Bagaimana mungkin kau masih punya keinginan untuk berkomentar yang tidak bertanggung jawab? Apa kau tidak tahu bagaimana bersimpati padanya? Zhao Yan memarahi dan membawa ketiga gadis itu keluar. Tiga jam kemudian, Ding Siang perlahan-lahan terbangun. Dia sangat terkejut hingga tiba-tiba duduk. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia sangat waspada. Kakak, jangan gugup. Ini kami. Zhao Yan dan yang lainnya merasa bahwa Ding Siang telah terbangun. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendatanginya lagi. Kakak Yan, kamu, kenapa aku ada di sini? Ding Siang melihat keempat gadis itu dan tentu saja sangat bingung dan malu. Saudari Ding Siang, Anda telah menderita. Kami minta maaf karena tidak mengetahui situasi menyedihkan Anda tepat waktu. Mohon maafkan kami. Qian Yu, R. menyampaikan permintaan maafnya terlebih dahulu. Kakak, jangan khawatir. Di masa depan, kami tidak akan pernah membiarkanmu diganggu lagi. Gadis-gadis lainnya juga mengungkapkan pandangan dan pendapat mereka. Tunggu, apa yang menindasku? Kalian semua baik-baik saja. Apakah kalian demam? Atau aku sedang bermimpi? Wajah Ding Siang penuh dengan kebingungan. Kakak, jangan malu. Hal semacam ini memang memalukan, tapi kami sudah tahu apa yang telah dilakukan Chen Ji Upadamu akhir-akhir ini. Bajingan itu, kami pasti akan membunuhnya untukmu. Zhao Yan segera membujuknya dengan baik. Apa? Membunuh Chen Ji U? Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Ding Siang tiba-tiba menjadi cemas dan memperingatkan dengan serius. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membunuhku terlebih dahulu. Hah? Ding Siang? Apakah kamu yakin tidak bercanda? Pada saat ini, Zhao Yan dan yang lainnya tercengang lagi. Apakah gadis ini kecanduan seks? Aku tidak bercanda. Chen Ji U adalah pria yang kusukai. Apa yang telah dia lakukan padaku? Mengapa kau harus membunuhnya? Ding Siang benar-benar tidak puas. Apa yang dia lakukan padamu? Apakah kamu masih perlu kami untuk mengatakannya? Zhao Yan tercengang. Sungguh sulit untuk mengatakannya. Bisakah dia mengatakan bahwa dia mengintipmu? Tentu saja, jika kamu tidak mengatakannya dengan jelas, kamu akan membunuhnya. Bukankah ini bentuk ketidakpedulian terhadap kehidupan manusia? Ding Siang menuntut dengan tegas. Baiklah, Ding Siang. Apa yang dilakukan Chen Ji U padamu tadi malam? Bukankah sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padanya? Tian Yuer tidak punya pilihan selain mengingatkannya dengan sangat samar. Tadi malam, ah, apakah kamu mengintip kami? Ding Siang terkejut dan menatap mata gadis-gadis itu dengan penuh tanya, yang membuat mereka merasa malu. Tidak, tidak, kami baru saja mengetahui bahwa disfungsi ereksi Chen Ji U sebenarnya adalah ilusi. Zhao Yan buru-buru membantah. Oh, kamu mengetahuinya. Lailak terkejut, tetapi dia tidak terlalu terkejut saat berkata, tidak apa-apa kalau kamu tahu. Apa yang terjadi malam ini adalah urusan kita berdua. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri dan ikut campur dalam urusan orang lain, oke? Apa, kamu bilang kita terlalu banyak berpikir. Saudari Ding Siang, apakah kamu yakin kamu bersungguh-sungguh? Fang Rou terkejut dan sama sekali tidak mempercayainya. Tentu saja itu keinginanku. Chen Ji U dan aku saling mencintai. Bukankah sebaiknya kita tidur bersama? Ding Siang merasa benar sendiri dan wajahnya memerah. Yah, Zhao Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Apakah mereka terlalu banyak berpikir? Ada apa denganmu? Ding Siang bertanya dengan wajah bingung. Ding Siang, apakah kamu malu mengakuinya? Jangan malu-malu. Faktanya, kita semua melihatnya. Tadi malam, kamu dibuat pingsan oleh Chen Ji U. Makhluk besar itu benar-benar terlalu menakutkan. Kepala Meng Meng dipenuhi kabut. Dia hanya mengakui semuanya dan menjelaskan semuanya dengan jelas.